Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga sehat semua Karena dengan sehat Kita bisa melakukan aktivitas apapun Kali ini Aku perlu menjelaskan Sebuah Apa ya Bisa disebut sebuah Upaya Penggiringan Publik Cuman ini publiknya Publik teologis ya Supaya Pergeser dari pemahaman Yang satu Ke pemahaman yang lain Gitu Aku tulis aja Bahwa Sekarang itu Lagi Sekitar Ya akhir-akhir tahun inilah ya Awal-awal dan Awal-awal tahun 2019 Eh sorry Akhir-akhir 2019 Terus masuk ke awal-awal 2020 Itu gencar sekali Baru di Facebook Di WA Dan di Duna Maya lainnya Instrikam Atau apa gitu Jadi begini Yesus Ya Bukan Isa Nih Jargonnya itu Begini Yesus Bukan Isa Sebentar Minum dulu Belum kopi Bismillahirrahmanirrahim Jadi begitu Yesus Bukan Isa Ada sebuah upaya Untuk memisahkan Antara sosok Yang bernama Yesus Dengan sosok Yang bernama Isa Dimana kita Tahu bahwa Ini panggilan Bagi Kristen Ya Ini panggilan Bagi Islam Begini Kalau kita Lihat Khususnya Aku melihat Ya Upaya Untuk Memisahkan Bahwa Yesus Bukan Isa Itu Sebetulnya Mau Diakui Ataupun Tidak Diakui Sebagai Bentuk Kekalahan Dari Kristen Ketika Mereka Melakukan Ghost Wolf Fikir Perang Pemikiran Tentang Who is Yesus Siapa Yesus Jadi Artinya Itu Mau diakui Atau Tidak Orang Kristen Itu Telah Kalah Dalam Ghost Wolf Fikir Perang Pemikiran Aku ulangi Lagi Dengan Islam Ketika Kita Mengkaji Siapa Yesus Dia Insanika Atau Dia Ilahika Dia Imanen Atau Dia Transenden Dia Hambakah Atau Dia Alasang Maha Pencipta Disitu Kristen Tamat Maka Untuk Menghindari Kekalahan Itu Dalam Perang Pemikiran Ya Dibikinlah Sebuah Opini Penggiringan Publik Dan Ini Harus Hati-hati Teman-teman Islam Bahwa Yesus Bukan Isa Itu Kesana Kerangka Berpikirnya Kesana Karena Bagaimanapun Selama Anda Mengatakan Teman-teman Kristen Mengatakan Yesus Adalah Allah Itu Dia Memegang Dua Kesalahan Yang Harus Ditanggung Kesalahan Setara Alkitabiah Dan Kesalahan Setara Logika Makanya Kalau Mau cari Tuhan Mau belajar Tuhan Ini Yang Perspektif Alkitab Nih Ya Anda Baca Ini Supaya Anda Jelas Ya Yang Perspektif Al-Quran Nih Anda Baca Ini Supaya Anda Jangan Mencari Tuhan Ketemunya Hantu Kasian Kalian Mau cari Tuhan Ketemunya Hantu Kenapa Kalian Sebelum Beragama Doktrin Sudah Masuk Bahwa Yesus Itu Adalah Allah Itu Masalahnya Coba Ketika Anda Baca Bible Anda Baca Alkitab Dan Anda Masih Murni Belum Terdoktrin Oleh Pemahaman Yang Keliru Itu Pasti Anda Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Yesus Itu Allah Tidak Pernah Karena Alkitab Tidak Pernah Mengatakan Yesus Itu Allah Gitu Loh Yang Anehnya Karena Dia Tidak Pengerti Di Lapangan Itu Banyak Teman-teman Kristen Yang Tidak Mengerti Untuk Kementingan Apa Ini Didesign Ini By Design Karena Aku Dikirimi Sebuah Video Dan Itu Digarap Begitu Sempurna Ya Secara Teknologi Audiovisual Bener-bener Mumpuni Jadi Bagus Bener Video Itu Yang Kontennya Ujung-ujungnya Membahas Ini Bahwa Yesus Bukan Isa Tapi Di Lapangan Ini Tidak Diterima Baik Oleh Teman-teman Kristen Di Lapangan Karena Kalau Mereka Menerima Pengalihan Isu Ini Dengan Baik Mereka Akan Keluar Dari Perdebatan Perdebatan Teologis Yang Ada Begitu Karena Apa Perdebatan Perdebatan Antara Islam Dan Kristen Itu Terjadi Karena Kita Dalam Satu PC Yesus Itu Isa Isa Itu Adalah Yesus Artinya Apa Ada Satu Personal Orang Yang Sama Diceritakan Dengan Dua Narasi Yang Berbeda Yaitu Antara Bible Dan Al-Quran Terus Narasi Mana Ini Yang Bener Disitulah Maka Ruang diskusi Kita Menjadi Terbuka Tetapi Kalau Anda Sudah Mengakui Yesus Bukan Isa Isa Bukan Yesus Tetapi Anda Tetap Masuk Kedalam Pertarungan Pertarungan Pemikiran Itu Itu Namanya Anda Blow On Tujuh Turunan Gitu Itu Kebodohan Yang sangat Bodoh Logikanya Tidak Masuk Ngapain Anda Ikut Bertarung Dalam Dunia Pemikiran Teologis Kalau Anda Sudah Paham Isa Dan Isus Itu Berbeda Tidak Perlu Contohnya Gini Aku Kasih Yang Gampang Supaya Kalian Bisa Menangkap Aku Ini Subandi Te Sukoco Ya Di Publik Dunia Persilatan Pertarungan Akidah Mengenalku Dengan Nama Gus Mbeti Ya Artinya Apa Gus Mbeti Itu Subandi Te Sukoco Dan Subandi Te Sukoco Itu Adalah Gus Mbeti Jadinya Dua Nama Satu Persen Yang Sama Begitu Anakku Akan Marah Dia Akan Tidak Terima Dia Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Gus Mbeti Itu Koruptor Tidak Terima Dia Kenapa Karena Dia Tau Yang Dimasuk Gus Mbeti Itu Adalah Subandi Te Sukoco Yang Itu Adalah Bapaknya Sedangkan Dia Tau Dalam Kehidupan Yang Serba Kekurangan Yang Serba Miskin Yang Rumah Tiap Hari Pindah Kan Nengontrak Yang Sepedanya Cuman Yang Sepeda Jadul Yang Ditaruh Di Pinggir Jalan Maling Pun Tidak Mau Ngambil Tetapi Dalam Hal Prinsip Dia Selalu Mengambil Yang Halal Dan Membuang Yang Haram Selalu Memasukkan Kedalam Mulutnya Sesuatu Yang Telah Teruji Kehalalannya Itu Anakku Tau Jadi Tidak Tidak Mungkin Bapakku Koruptor Maling Maling Uang Yang Tidak Jelas Tidak Mungkin Maka Anakku Tidak Terima Kalau Enggos Betik Itu Dibilang Koruptor Ya Tetapi Kalau Enggos Betik Itu Bukan Subandi T. Sukoco Dan Subandi T. Sukoco Itu Bukan Enggos Betik Anakku Tidak Marah Apa Kepentingan Yang Mau Marah Apa Kepentingan Yang Mau Tidak Terima Karena Itu Dua Hal Yang Berbeda Seperti Ini Dua Hal Yang Berbeda Kalau Sudah Dianggap Memang Berbeda Ya Sudahlah Ngapain Kalian Terjun Ke Perdepatan Teologis Kalau Memang Begitu Jadi Yang Mendesain Ini By Desain Jargon Ini Ponggingan Optik Ini Itu Tidak Diterima Baik Dilapangan Oleh Underbonya Kenapa Kalau Diterima Baik Tidak Perlu Masuk Lagi Kedalam Pertarungan Diskusi Untuk Apa Orang Memang Berbeda Ini Logikanya Tidak Nyambung Tidak Nyambung Untuk Teman Teman Islam Yang Masuk Kedalam Perang Pemikiran Kita Seperti Tidak Kulangi Cukup Bahagia Dengan Adanya Jargon Ini Penggiringan Opini Ini Setidak Tidak Ini Sebagai Sinyal Bahwa Mereka Terah Runtuh Untuk Mempertahankan Dogma Yang Mereka Terima Bahwa Yesus Itu Adalah Allah Maka Bikin Penggiringan Opini Seperti Ini Tetapi Kalian Juga Harus Hati-hati Jangan Termakan Oleh Opini Sesat Ini Jadi Satu Sini Kita Bahagia Satu Sini Juga Kita Harus Hati-hati Ini Sudah Bukti Mau Diakui Mau Tidak Mereka Sudah Tamat Makanya Tertarik Cara Lain Untuk Menghindari Ketamatannya Itu Ya Jadi Gini Teman-teman Kristen Ya Aku Jelaskan Untuk Kalian Bukan Sebuah Kebencian Bukan Sebuah Suka Atau Tidak Suka Tidak Aku Hanya Berpikir Begini Ajalah Coba Kalian Gunakan Nalar Yang Namanya Doktrin Itu Kan Pemikiran Manusia Dan Manusia Itu Serba Terbatas Doktrin Itu Bukan Karunia Dari Allah Yang Maha Esa Itu Pemikiran Manusia Kalau Sekarang Doktrin Bahwa Yesus Adalah Allah Itu Masih Ada Dalam Pikiran Coba Kamu Pelajari Kamu Gali Ulang Doktrin Itu Bisa Ditolak Orang Yang Bikin Manusia Kok Inilah Kesesatannya Kalau Kita Menggadaikan Agama Kita Dengan Pemikiran Orang Lain Tidak Makanya Aku Bilang Aku Ini Mashab Itu Tidak Bermashab Dalam Konteks Keislamanku Karena Aku Tidak Mau Menggadaikan Keagamaanku Yang Hidup Cuma Sekali Ini Pada Pemikiran Orang Lain Tidak Mau Untuk Apa Hidup Sekali Mau Digadaikan Makanya Kalau Mau Begitu Kita Harus Belajar Karena Aku Islam Belajar Hadis Belajar Al-Quran Belajar Sejarah Nanti Hasil Output Pemikiranku Bisa Jadi Sama Atau Bisa Jadi Berbeda Dengan Para Mashab Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Memang Kalian Belum Punya Kesempatan Untuk Belajar Yang Teman-teman Islam Ini Khususnya Silahkan Bermashab Tidak Ada Masalah Jadi Intinya Gini Kalau Anda Bisa Setir Mobil Ya Sudah Setir Mobil Sendiri Kalau Tidak Bisa Nah Teman-teman Kristen Coba Anda Pikir Ulang Doktrin Itu Benar Atau Salah Masalah Sorry Minum Dulu Masalahnya Kalau Kalian Itu Aku Kasih Pilihan Mau Ikut Pemikiran Manusia Atau Mau Ikut Pemikiran Kanjeng Nabi Isa Yang Kami Bilang Isa Yang Kalian Bilang Yesus Nih Lihat Ini kita Berbicara Konteks Sesembahan Kita Fokus Konteks Sesembahan Kita Bicara Yang Lain Supaya Kalian Itu Nalarnya Jelas Bukan Agama Itu Ikutan Teolog Yang Tidak Jelas Baca Di Surat Yohanes Yohanes Berapa Yohanes 4 Pasalnya 22 Ini Berbicara Dalam Konteks Apa Sesembahan Sesembahan Supaya Supaya Jangan Mencari Hantu Apa Tuhan Ketemunya Hantu Ya Aku Baca Disini Ini Yang Ngomong Yesus Sekarang Kamu Mau Tunduk Apa Kata Yesus Apakah Kamu Tunduk Tadap Doktrin Doktrin Sesat Itu Karena Apa Nilai Lihat Ya Supaya Kalian Tahu Semua Ini Dalam Sahadat Kristen Yesus Diagungkan Menjadi Tuhan Dalam Sahadat Kristen Jadi Yesus Sebagai Allah Tuhan Yang Allah Itu Itu Hanya Ada Dalam Iman Tidak Dalam Logika Tidak Masuk Dia Dalam Logika Makanya Kemarin Yang Seperti lagu Dangdut Dia yang Mulai Dia yang Mengakhiri Dia yang Mengajak Dia yang Lari Atau Pergi Tanpa Pesan Sudah Lari Tidak Pake Pesan Pesan Dia Ngeajak Diskusi Dia Ngeajak Debat Aku Bilang Ternyata Sekarang Nggak Jelas Kemana Rimbahnya Kenapa Aku Sudah Tahu Dari Titik Mana Dan Berhenti Di titik Mana Dia akan Bicara Tentang Anak Allah Dan Dia juga Sudah Tahu Di sudut Mana Dia akan Aku Jadikan Sansa Pemikiran Tentang Yesus Anak Allah Makanya Dia lari Kamu Lihatlah Perdebatan Perdebatanku Di video Video Ya Oke Jadi yang Namanya Apotheosis Atau Deifikasi Itu sebuah istilah Ketika yang bukan Allah Dijadikan Allah Itu Romawi Yunani punya Ketika Yang insani Diangkat ke atas Menjadi Ilahi Ketika yang Imanen Dipaksa Diperkosa Menjadi imanen Itu yang disebut Deifikasi Atau Apotheosis Itu Nggak ada Dalam tradisi Yahudi Nggak ada Sekarang kita Baca Apa pesan Yesus Supaya kalian tahu Ya Perhatikan Aku bacakan Untuk kalian Yohanes 4 22 Kamu Menyembah Apa yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa yang Kami Kenal Sebab Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Nih Kamu baca Kitabmu Bukaan itu Supaya kamu ngerti Baca kitabmu Apa kata Yesus Keselamatan Itu Datang Dari Bangsa Yahudi Jadi Bukan Romawi Bukan Yunani Bukan Bukan Romawi Bukan Yunani Tapi Yahudi Yang notabene Itu Apalah Israel Jadi Kalau kau Pusing Pusing Membedah Ini Kamu Tidak Tau Yesus Itu Allah Atau Manusia Gampang Kan Pergi Saja Ke Israel Sana Tanya Terhadap Rama Rama Terhadap Apa Terhadap Rabi Rabi Yahudi Itu Ya Tanya Yesus Itu Sebetulnya Sesembahan Atau Bukan Anda Menyembah Yesus Dalam Konteks Sesembahan Perhatikan Kita Fokus Dalam Konteks Sesembahan Ini Aja Gak Usah Yang lain Lain Dulu Ini Pesan Yesus Keselamatan Itu Datang Dari Bangsa Yahudi Karena Kami Menyembah Apa Yang Kami Tahu Kalian Menyembah Apa Yang Kalian Tidak Tahu Supaya Tahu Tanya Kepada Bangsa Yahudi Begitu Sebetulnya Karena Apa Al-Quran Mengatakan Sesuatu Yang Bernama Allah Dan Itu Selaras Dengan Bible Jadi Antara Al-Quran Dan Bible Ini Selaras Mengatakan Mengatakan Kalau Di Al-Quran Disebut Wal Awalu Wal Akhir Sebetulnya Disini Sama Cuman Dia Sudah Menjadi Transcendent Yunani Menjadi Alpha Omega Artinya Apa Dia Yang Transcendent Dia Yang Sebagai Allah Yang Kekal Yang Tunggal Itu Dialah Yang Awal Dan Dialah Yang Akhir Begitu Jadi Yang Dulu Allah Hari Ini Allah Dan Besok Tetap Allah Bukan Yang Prom Something To Nothing Eh Prom Nosing To Something Bukan Karena Allah Yang Kekal Itu Allah Yang Tunggal Itu Menguasai Ruang Dan Waktu Wal Awalu Wal Akhiru Dia Alpha Omega Maka Dia Tidak Masuk Kedalam Lintasan Sejarah Begitu Jadi Jadi Gampangnya Apapun Dia Yang Dia Masuk Dalam Lintasan Sejarah Dia Bukan Allah Tapi Yang Dialahkan Masalahnya Bener Enggak Kan Pilihan Jadi Dua Tuhan Membuat Manusia Atau Manusia Yang Membuat Tuhan Gampang Sanya Kan Disitu Gak Bisa Bagaimanapun Yang Namanya Yesus Itu Dia Masuk Dalam Lintasan Sejarah Dia Pernah Tidak Ada Kemudian Ada Dan Kembali Tidak Ada Itu Anda mau Bicara Praksistensi Ah Omong kosong Jangan Main-main Dengan Preeksistensi Mau Sampai Manapun Aku Layani Ngomong Ngomong Dogma Dwinatur Lagi Ngomong Kosong Ya Mungkin Kata-kataku Bagi teman-teman Kristen Itu Racun Saat ini Kamu Anggap Racun Tetapi Ketika Kau Nanti Mati Masuk Lubang Kubur Bawah Kamu Akan Mencar Bahwa Kata-kataku Adalah Madu Artinya Apa Aku Mengajak Kalian Tahat Terhadap Yesus Apa Kata Yesus Ikuti Jangan Dogma Dogma Sesat Itu Kamu Ikuti Dan Itu Bentuk Kasih Sayangku Kepada Kalian Jadi Jangan Dibilang Yang Menyerang Yang Begini Enggak Enggak Ini Forum Youtube Ini Channel Ini Aku Jadikan Forum Diskusi Bersama Jadi Agama Itu Dia Halal Untuk Didiskusikan Tetapi Dia Haram Untuk Dihinakan Apapun Nama Agamanya Jadi Mari Kita Diskusi Dengan Baik Ya Itu Besanku Taatlah Terhadap Kata-kata Yesus Kalau Kalian Memang Aku Kristen Khususnya Karena Kita Berbaca Dalam Konteks Sesembahan Adalah Yohanes 422 Ya Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Tuh Kau pegang Dan Bahwa Yesus Dan Isa Itu Adalah Satu Persen Yang Sama Maka Dari Itulah Kita Berdebat Tidak Ada Habis-habisnya Jangan Ikuti Pemikiran Pemikiran Yang Mendesain Bahwa Yesus Dan Isa Itu Sesuatu Yang Berbeda Itu Akan Tersesat Jatuh Dua Kali Di Dogma Yang Itu Itu Juga Ya Itu Kadang-kadang Ngeri Juga Kalau Ngomong Terlalu Bersemangat Nanti Dikirain Oh Itu Kok Ngamuk Itu Kok Enggak Gitu Memang Gaya kami Dulu Karena Aku Lai Dan Besar Di Batak Ya Begini Ngomong Aku Ngomong Bla-blaan Gitu Gak Ada Apa Gak Ada Makanya Gak Perlu Disini Ada Ketersinggungan Gak Aku Ingin Semua Kita Menjadi Baik Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh